Intro Jadi kita seru tadi nulusin tadi apa Mas Gogon telah menemukan sesuatu di luar Apa kebiasaan ya Apa discovered ya bahasanya discovered ya Jadi Mas Gogon ini discovered bahwa ternyata Itu juga bisa membuka ruang alam bawah sadar ya Jadi gini Kebanyakan orang Kalau Apa itu namanya kepingin Artinya kepingin berhubungan dengan roh halus Ya kan bisa berkomunikasi dengan roh halus Menurut saya Observasi Beberapa pengalaman karena saya ini Empiris Pengalaman empis Dan beberapa orang Ini menganggap bahwa Umamanya gini Banyak makan Akan melihat pocong Terus akan melihat Makhluk yang aneh lagi Halusinasi Bilang Halusinasi Dianggap itu halusinasi Waktu itu di salah satu diskotik Dipocok 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 kan pas speaker Milihnya kan speaker gede Pas juga begini-begini udah asik-asiknya Percaya atau tidak Demi Allah Demi Rasulullah ini Muncul Wajahnya cantik Apa Pakai mahkota Mungkin orang nyebut Kanjeng Ratu Kidul Saya gak pernah bayangin sama sekali Tapi sampe Kamen mastiin Kalau itu Kidul apa kulon Dari mana Bukan Saya kan tau Kanjeng Ratu Kidul kan tau Tau ya Bukan kanjeng Ratu kulon Bukan Begitu dia muncul Dia bilang sama saya Pulanglah Apakah halusinasi kok nyuruh pulang Akhirnya saya pulang Tapi Dandanya persis Kanjeng Ratu Pake mahkota Itu gara-gara Bukan masalah mantra Makanya saya berpendapat aja Diterima syukur gak percaya Gak diterima gak apa-apa Karena apa Saya sadar bahwa itu barang terlarang Dianggap ini yang mematikan Merugikan anak bangsa Menyurumuruskan Bangsa kita kan gitu Tapi itu Jadi cuma pendapat saya Gak sama siapa-siapa Itu yang peristiwa yang pernah saya alamin itu Pas lagi enak-enaknya Kau sampe Kentake polisi itu dimana Nah ini beda cerita Ceritanya ada cewek ini Yang ngajak saya Tapi saya udah berhenti tuh Udah lima tahun berhenti Gak bermain apa-apa Udah capek Udah cewek yang ngajak saya Bawa barang itu Ngajak saya Saya dibilang Aku udah capek Males Jadi saya diajak Saya bilang Waduh kalau itu aku gak Gak suka Gak ngerti rasanya Nah Jadi Satu isepan Sampai sepuluh isepan Rasanya ya begitu aja Terus enaknya dimana Terus Ditambah lagi Sampai dua puluh isepan Kok ya sama saja Ini enaknya dimana Akhirnya saya jadi gak suka Diajak itu Diajak Akhirnya diajak Akhirnya diajak Dalam keadaan saya Udah udah gak kayak gitu Gak main Akhirnya saya gak mau Wah munafik sampe Daripada dibilang munafik Yaudah gini Cuma gini Tiga isepan saya Dan Lagi gak enak Udah gak cocok Saya gak suka Aku sukanya Terus Dia ngeluarin Satu di paroh Aku dikasih separoh Terus terang Saya kan apal Ringkas ceritanya Saya diajak Supaya saya Meladenin dia Nah terus akhirnya Saya menolak Menolak Karena bukan selera sampean Marah-marah Marah-marah Saya ninggal pergi Ninggal pergi Saya lari ke tukang ojek Yaudah Akhirnya Dia marah-marah Sambil ngata-ngatain Saya Wah dasar buaya Darat ini Ini Wah pokoknya semua Yang diragunan Keluar semua Iya kan Saya Biarin Biarin Gitu aja Benar-benar Wah terus akhirnya Yaudah Ini pas bertepatan Dengan ada Polisi patroli Ini Pak Bakornas ini Halo-halo Anu ini nih Kebetulan Ada ini Mas Gogon ini Ribut sama Cewek Gitu-gini Patrolinya dateng Pas polisi dateng itu Karena cewek itu mungkin Udah Udah pake Udah pano Gitu Jangan tangkap saya pak Ini tangkap ini pak Kemarin Jadi saya gak ditangkap pada saat main Cuma dilaporin Terus habis itu Habis itu Enggak Enggak Semua dipanggil ke Rumah RT Terus Polisinya ini Karena ini bagian patroli Dilaporin kan Dia sebagai polisi harus Karena dilaporin ya Ini anu pak Rumahnya penuh narkoba Yang laporin siapa? Iya itu cewek yang bawa Padahal Oh Cuma satu barengnya ini Gak jelas lagi Gak jelas Makanya saya Begitu ini Yaudah-yaudah mas Dianu aja Dame di rumah-dirumah Tau-tau di gelid 2 Di gelid 2 Gak ada apa-apanya Udah kan? Terus Ada salah seorang petugas itu Nunjukin plastik Plastik kosong Kosong-song Gak ada apa-apanya Udah saya jilatin Kemarin Iya-iya Jadi Makanya terus Ini apa mas? Saya itu gak kepikir Gak kepikir Karena apa? Karena kalau di diskotik itu Begitu Radia Kita di gelidah Gak bawa apa-apa Kan gak Gak ada apa-apa Karena ini dalam rumah Gak ada apa-apa Ditunjukin ini Bekas apa? Bekas Saya bilang gitu Nah yaudah Kalau gitu ini mas Kita ngobrol-ngobrol Di Posek itu aja Ya itu Makanya saya ketangkep Bukan karena Maka banyak Karena apes Oke Untuk Melihat apesnya Sejauh apa Jangan kemana-mana Karena kita akan terus Menelusuri Dalam Lebih dalam lagi Menai lorong hitam lainnya Dari Logika Ahmad Dari Baitu Mau direhab Kayak apa Gak bakalan bisa sembuh Yang paling gak sehat lagi Bandarnya itu Justru Aparah Gak Gak Terima kasih sudah menonton!